Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan sleeping Redmi Note 8 Pro guys jadi HP ini kita langsung cek aja ya tentang ponselnya HP ini punya MIUI 1203 ya guys dimana HP ini punya RAM 6 GB dan internal 64 GB jadi HP ini punya octa-core Max 205 GHz ya guys jadi untuk spek singkatnya dari tentang ponsel HP ini kalian udah lihat ya di sini kita langsung coba lihat skor Antutu nya aja ya oke guys jadi HP ini punya skor Antutu melebihi ini Note 9 Pro ya guys yang RAM 8 GB padahal ini Note 8 Pro yang ini RAM nya hanya 6 GB bisa ngalahin Redmi Note 9 Pro yang RAM 8 GB ya guys kalian bisa lihat di sini CPU nya punya nilai 95.536 dengan GPU yang bener-bener luar biasa banget ya ini udah hampir nyimbangi CPU punya skor 81406 guys jadi ini emang bener-bener kayaknya sih bagus ya untuk sim card HPnya punya hybrid ya guys jadi ini kalian nggak bisa pakai memori card lagi kalau misalnya kalian udah pakai dua kartu nih yo guys kita udah masuk ke dalam gamenya ya jadi di sini aku mainnya sambil nge-record ya jadi dan kita bisa lihat ya untuk grafiknya udah jelas lah ini HP Note 8 Pro udah pasti support rata kanan semuanya jadi disini aku langsung tes rata kanan dengan nge-record layar ya guys kita udah masuk ke dalam lobinya ya dan disini penyakitnya berjalan dengan baik banget ya untuk penantapan sinyalnya juga ini luar biasa bagus loh angka 50-an ya pingnya ya dan ini udah sambil nge-record layar HP ini juga kalau misalnya kalian pakai dengan on-mic ini masih normal-normal aja ya dan untuk CPU 62,8 guys untuk match pertama jadi kita bisa lihat apakah HPnya bakal ngalamin overhead yang RAM 8GB kemarin ya guys bodoh kau bodoh anjing ada ada si botak bagian atas udah ngalamin hangat ya guys problem sama sekali buat dipakai masih lagi oke banget lah ya anjing kalah dong gua bodoh ya kita coba nah ini ngebug ya guys jadi HP ini kalau misalnya main supplier aku buka notif itulah ya gini nah jadi ini bukan kesalahan dari HPnya tapi emang dari gamenya ya buat kalian semua jangan takut gitu yang ngerasa kayak ih tapi gua bakalan rusak nih enggak ya ya guys enggak itu bukan rusak dari HPnya tapi emang gamenya aja yang rusak responsif ini masih ringan banget guys masih ringan banget ya guys untuk panasnya kita cek lagi di sini panasnya 60-an ya jadi ini masih normal lah kalau menurut saya kalau di angka 60 kecuali dia udah nyentuh di angka 70 derajat lebih lah ya anjing hampir mati guys goblok hampir mati tapi masih dengan gampang ya buat dihindariin teluruh apinya waktu kalian ditembak itu enggak ngalamin frame yang parah-parah banget ya mpvp mati gaotelastu mati gaotelastu enggak ada es kepala kucuk Oke kita coba bantai si botak berjubah botak berjubah masih langsung mampus kau tucak kepala bukan goblok jadi HP ini enak banget tuh buat kalian ngedrag yang ke atas itu masih gampang dan ringan banget ya guys menurutku Note 8 Pro ini masih lebih bagus dibanding Note 9 Pro ya jadi enggak heran kalau beberapa kali kalian yang komentar minta di review HP ini jadi aku paham ya ternyata Note 8 Pro ini emang lebih baik daripada Note 9 Pro bahkan yang RAM 8GB ya guys baterai guys aku lupa guys suruh banget 88 guys ya enggak ngecek tadi di awal anjing ini hampir aja mati lagi ya goblok aduh musuhnya suara-suara krono-krono-krono anjing aduh kononnya dan ini torek krono-krono kayaknya udah rata sepertinya depan mata cukup depan mata ya enak banget buat kalian ngecek ke atas guys walaupun ter matang enggak ngelangin krem anjing enggak lain-lain drop ya coba punya oke banget nih guys jadi buat kalian mau beli Note 9 Pro atau Note 8 kali ini aku rekonstrui Redmi Note 8 Pro ya guys dibanding Note 9 Pro gitu ya memang speknya suju mantep refleks 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 ini banget kalian bisa trak atas ini ya kalian lihat nih kalian lihat ya sini koblok anjing diras gogoblok sini gogoblok gogoblok masih ringan banget nih kalian lihat licin banget loh ini bener-bener licin banget bagian layar bentuknya ini jadi enggak perlu set-set dpi gitu ya guys tapi ini udah luar biasa waktu cuman di di bagian sini guys bagian ini dan di bagian CPU yang jelasnya ini ngalamin panas yang ya mulai bikin enggak nyaman lah yang saya lihat sini CPU nya udah di angka 63,2 derajat celcius kayaknya udah panas dan ini enggak ada frame drop sedikitpun ya gcp jadi emang Note 980 ini sama sih sama-sama enggak ngalamin fremdok tapi yang aku alamin untuk screen respon ini emang masih lebih enak dipakai yang Note 8 Pro ya temenku beban semua gogoblok udah berjalan 5 menit ya guys 5 menit HP nya ini 2% dengan grafik rata kanan brightness yang di angka 50% dan record layar ya dalam 5 menit HP ini ngabisin baterai lebih dua persen aja guys jadi ini anjing musuh anjing masih kau goblok itu enggak enggak botok udah mati tapi kau replik asik ini semua gitu ini semua gitu ya kita lihat ya gue pengen banget gitu ngebantai si botak ya botak berjubah tolol gitu ya pengen banget di atas ya ternyata anjing oke guys dia bakalan mempertahankan oke enggak dia mindah ke arah samping guys ke arah samping guys gue udah denger ya suara setnya gue bakal bantai botak bajingan sini kau goblok enggak oh dia menang glow wall anjing ya dia pakai glow wall selalu ya guys coba lihat si botak goblok mati kau anjing ya taras ramai-ramai ya oke nice guys jadi mati belum selesai goblok masih satu match lagi ya gue bener-bener excited banget ya buat HP ini guys anjay excited gue enggak tahu excited tuh apaan gitu ya gue cuma ngikutin youtuber-youtuber lain gitu mereka mah ngomong excited excited gitu ya suhunya stabil di angka 60an ya guys jadi ini suhunya enggak sampai overhead yang kayak di alami Note 9 yang RAM 6GB ini anjing goblok anjing salah gue goblok tuh ya udah guys jadi bener-bener mantep banget ya guys responsif dari HP ini guys jadi kita langsung masuk aja ke dalam ranked match nya ya untuk dua persennya itu ngabisin dalam 5 menit guys yuk guys tadi kalian udah lihat ya aku main class quad ranked dan HP ini emang bener-bener mantul banget ya untuk urusan sinyal baterai dan responsif layarnya HP ini emang bener-bener mantul banget guys jadi kalian enggak akan kecewa lah kalau misalnya beli HP ini jadi ini kalian penasaran dengan ranked game di HP ini aku langsung main coba di ranked game ya guys dengan grafik yang sama dan aku ngerecord layar kita langsung coba aja untuk masuk ke dalam gamenya ya guys masuk ke dalam HP di detik ke 32 ya guys udah masuk ke dalam pesawatnya dan ini cukup banget ya masuk ke dalam pesawatnya kalian masih bisa sempat ngeliat hari dalam permainan kalian ya dan belum menanggapkan sama sekali ya guys kalian bisa cek di sini emang lancar banget guys Redmi Note 8 Pro yang versi RAM 6GB ini ya itu panas dari HP ini yang bikin gak nyaman di bagian atas ini berasa sih panasnya ya guys tapi aku saranin buat kalian semua yang pakai Redmi Note 8 Pro ini silahkan mainnya pakai case ya guys karena itu bisa bikin tangan kalian itu enggak terlalu panas sih waktu nyentuh body HP ini ya susah gitu ya kalian lihat ya anjing enggak ada senjata goblok udah ada musuh itu di bawah udah ada musuh anjing udah gue mati goblok bagian atas ini udah kerasa banget ya guys panasnya dan bikin kalian tuh enggak nyaman bener-bener tentunya juga misalnya kalau pakai HP ini silahkan pakai softcase softcase yang tebel gitu karena untuk layar sih HP ini panasnya itu enggak sampai berasa banget lah ya sampai ke layarnya memang kerasa sih agak hangat gitu tapi enggak sampai ngeganggu permainan ya karena masih nyaman banget buat kalian sentuh kok dok dok lari lah anjing oke springnya gampang sih ya jadi yang kayak saya sekuatan yang kalian lihat tuh beneran ringan banget ya buat kalian tarik ke atas udah berjalan 5 menit dan baterenya berkurang 1% ya guys oke 1% guys 1 atau 2% di sini kayaknya udah berasa banget guys panasnya di bagian atasnya aku udah ngerasain banget di sebelah kanan dan ini untuk panasnya 62 ya belum terlalu berat lah yang kayak dialami sama Redmi Note 9 yang RAM 6GB ya guys ini ngalamin frame ya nggak tahu kenapa ini ada frame sedikit ya sedikit-sedikit ngalamin frame enggak tahu entah kenapa padahal ini nggak ada musuh sih atau mungkin karena udah terlalu terlalu panas ya buat kalian semua yang main game ini terpaling nggak di tempat yang adem ya gitu terus dengan kontras yang jangan lebih dari 50% gitu ya kalau misalnya kalian mau main pakai HP di Ultra jangan pakai rata-kanan semua gitu tiba-tiba headset gini susah definisi ngajak perang tapi kabur ya ini goblok enak ya guys kalian bisa lihat waktu aku nge-sprey dia kita itu demagenya masuk semua gitu pakai HPnya terima kasih telah menonton kalian lihat ya jadi pakai HP ini meskipun dia pakai krono tembus anjing krononya mah kalah goblok ya enak banget ini waktu ada musuh gitu kalian spray aja terus krononya hancur itu ya goblok nggak ada apa-apa nya krono sama dual case ini ya guys kita ada musuh disana dan aku langsung samperin aja ya kalau lihat itu responsif emang mantep banget sih dan ini walaupun kalian berkering sentuhannya lancar ya guys enggak akan ada problem sama sekali ya oke panik kau anjing enak banget bisa ngindarin gitu ya dia lompat-lompat gitu jamsuk jamsuk anjing gitu ya guys jamsuk 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 tolo jadi bisa kalah anjing sama HPnya kalau bisa ngelihat pergerakan waktu dia lompat itu kalian bisa ngehindarin gitu berasa kayak dia itu lagi slow mo anjing itu kalian bisa hindarin emang bener-bener mantul banget guys HP ini kalian enggak kecewa lah ini udah berjalan sekitar 8 menit panasnya kita cek lagi ya guys di angka 61 jadi untuk panas di HP ini standarnya di angka 60-an ya kalian enggak akan kecewa lah sudah ada musuh lagi di arah atas ya guys kita lihat tuh di depan udah ada musuh lagi ada kendaraan gitu gak ada jarak jauh juga kita kita mau sepi juga susah gitu oke kita ikutin aja daerah belakangnya langsung ya tadi waktu krono 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 anjing kronomah goblok ya tembus goblok sama sama dua kesini untuk tangan kalian kalau misalnya licin pakai HP ini emang beneran bisa licin gitu ya karena di bagian belakang ini fisiknya licin gitu emang usahain lah usahain aku lagi usahain kalian mainnya pakai case ya udah 10 menit dan berkurang sekitar 3% yang kayak aku bilang tadi kalau HP ini berkurang dalam lima menit ke sekitar dua atau tiga persen gitu dalam 10 menitnya no frame ya guys lumayan parah sih nih ngeframe-nya nih ngeframe-nya kerasa banget ya guys bos ngejar ya jauh-jauh itu gue ngejar dia gitu ya bentar aja langsung kewas gitu HPnya ini bikin kalian yang kadenya cuma satu atau dua kalian bisa dapetin KD sekitar 8 anas di bagian layar atas mudah mulai berasa ewe seperti tadi aku bilang udah kebiasaan gitu ya kalau emang speednya bagus pasti ini bagian atas panas gitu aja ya hampir tewas gitu goblok enak banget nyaman nembakin gua dari atas gitu ya anjing goblok lah musuhnya dari atas nembakin yang bawah tolol gitu ya oke guys jadi kesimpulannya HP ini mantep banget guys mantep banget guys ya cuman kekurangannya HP ini ada panas di bagian sini sih jadi kalau misalnya kalian nggak main yang nggak pakai case itu berasa sih bagian panasnya itu ya waktu kalian sentuh jadi itu aja lah yang mungkin review aku untuk Redmi Note 80 ini thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampe jadi kesimpulannya HP ini mantep banget ya guys kalian nggak kecewa lah beli HP ini cuman kalau misalnya kalian mau ngebandingin silahkan tinggalkan komentar ya biar aku jawab see you in the next video beli HP beli HP ini geli HP di quemadi